Unit layanan pengadaan barang dan jasa atau ULP BJ Kabupaten Ngawi mencatat belum ada satupun paket pekerjaan yang masuk proses lelang. Adanya peraturan perundang-undangan baru diduga menjadi salah satu alasan organisasi perangkat daerah, terutama dari teknis menunda proses pengajuan lelang pekerjaan. Seiring dengan dikeluarkannya Udang-Udang No. 7 tahun 2021, tentang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi salah satu alasan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi belum mengajukan lelang kegiatan. Dalam Udang-Udang tersebut tercatat jika terdapat beberapa poin perubahan atas pembayaran besaran tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi 11% pada awal bulan April mendatang. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau ULPBJ, Mami Subakiyong, jelaskan, jika melihat dari Udang-Udang No. 7 tahun 2021 tersebut, maka saat ini sejumlah OPD masih melakukan kehati-hatian termasuk dengan pengajuan proses lelang. Terlebih mulai awal bulan April besaran PPN naik dari sebelumnya 10% yang menjadi 11%. Sehingga muncul kekhawatiran setelah proses lelang selesai dilaksanakan sebelum pemberlakuan Udang-Udang tersebut akan menyalahi aturan. Meski begitu, Mami memastikan jika ULP siap jika sewaktu-waktu OPD mengajukan proses pelelangan. Di sisi lain, karena saat ini sudah masuk bulan Maret, besar kemungkinan lelang kegiatan akan masuk pada bulan April mendatang. 11% dan juga ada aturan tentang PPH yang sebelumnya itu ada penurunannya jumlahnya. Tidak terlalu banyak sih, tapi ada penurunannya. Jika ada perbedaan-perbedaan perpajakan itu, mungkin OPD itu bingung atau mungkin masih ragu-ragu kapan mau diproses pengadaannya. Yang pasti PBJ kapanpun siap melaksanakan proses pelelangan, karena dari segi regulasi aturan kita sudah siap, dan dari segi SDM, pekerja pemilihan, kita sudah siap juga untuk melaksanakan proses pengadaan. Diketahui jika beberapa kegiatan belum masuk dalam pelelangan, maka dikhawatirkan pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk pengerjaan yang harus dikejar, serta dampak lain terhadap kualitas hasil pekerjaan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.